selamat menikmati 4 sendok makan oatmeal kita pakai quaker oat yang warna merah nah kita ambil aja nih cokie-cokie nya cokie-cokie sekarang bentuknya seperti ini jadi cover ya jadi cokie-cokie dulu jualnya itu tanpa cover ini mungkin ini sebuah camouflage supaya kelihatannya tetap besar padahal cokie-cokie nya sekarang mengecil nah ini yang bikin lama proses bikin video ini kita harus bukain satu-satu seperti ini dibukain dulu bungkusnya baru di dalamnya ada ada bungkus lagi tuh kita lihat ya cokie-cokie yang kita kenal nah kita cepet aja bukanya seperti ini jadi ini cokie-cokie sejarahnya kenapa pakai cokie-cokie karena anak gue seneng banget beli ini tapi makannya itu gak banyak jadi ini berserakan banget di rumah sehingga sayang kalau gak dikonsumsi lama-lama nanti bisa expired jadi kita masukin aja sebagai teman makan oatmeal atau dibikin oatmeal X nanti kita buka lagi masih ada rintangan selanjutnya adalah mengeluarkan si coklatnya ini dari dalam jadi cokie-cokie ini adalah coklat bercampur hazelnut ya kalau gak salah ya jadi dia ada rasa kacangnya sedikit jadi gak pure coklat ya coklat milk and kacang nah kita masukin lagi nih kita pakai sekitar 7 batang cokie-cokie ya nah prosesnya lumayan lama ngurut-ngurut ya kayak orang kepegel diurut nah masuklah cokie-cokie jadi enaknya pakai cokie-cokie ini karena rasanya yang gue sih suka dari kecil ya kan aku juga suka siapa sih yang gak suka cokie-cokie jajanan cokie-cokie ini ya kan nah seperti ini bentuknya setelah 7 batang 7 bungkus kita masukin kita buang dulu sampahnya banyak banget nah untuk liquidnya sebagai apa namanya media pengantar masaknya kita pakai aja susu coklat jadi ini double choco ya mantap banget nih double choco pakai susu coklat terserah susu coklatnya mau merek apa aja bebas ya atau mau pakai susu kental manis juga boleh nanti kali ini gue pakai susu UHT ya coklat lalu kita aduk karena pengalaman gue bikin ini sebelumnya gue pernah bikin juga itu ada beberapa cokie-cokie yang dia teksturnya agak keras ya bahkan sudah diaduk sudah jadi apa oatmeal gitu dia masih gak hancur padahal dalam satu produksi gitu ya apa yang menyebabkan mereka teksturnya agak keras atau agak padat ya padahal satu produksi gitu ya gue juga kurang ngerti apa karena dingin gak juga nah ini kita masukin aja langsung ke microwave kita set selama 2 menit nah kita tunggu nah ini udah jadi kita lihat dia udah coklatnya udah cakep tapi kalau kita aduk nih dia akan lebih brown lagi karena tuh si cokie-cokie nya masih ngendep di bawah dan kita harus aduk ini sampai dia bener-bener campur dengan sempurna dan rasanya tuh bakal wena tenan tuh jadi warnanya jadi pekat ya kita lihat lama-lama karena ini kita pakenya 7 udah gitu plus susu coklat jadi ini bener-bener double choco dan coklat banget lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro ensus ketemu lagi di Outmill X kali ini Outmill X akan berkolaborasi dengan coki coki ini sekarang lagi serinya Boboiboy ini ini gratis ratusan kartu bisa main game-nya di Android tapi ya gue coba ada waktu itu yang pernah dulu sebelum ini kartunya kan beda tuh itu bisa bisa main jadi lo taruh kartunya gitu di kamerain jadi aplikasinya nanti ada menggunakan kamera lo terus nongel deh si 3D orang-orang di kamera dan sekarang coki-coki makanya dulu jadi sekarang ada kemasannya gitu ya jadi ada bangun bungkus plastiknya gitu ya apa mungkin supaya efek tetap gede karena sekarang coki-cokinya tuh lebih kecil kayaknya ya bungkusnya tapi ya masih tetap mungkin gini dimukum nah ini kita udah bikin tadi seperti dilihat coki-coki eh oatmeal x coki-coki itu dia warnanya coklat banget karena gue juga tadi biasanya kayak air putih tapi ini pake susu coklat dan ini gue udah pengalaman kalo ngirit-ngirit bahan itu nanti rasanya kagak enak karena oatmeal itu bener-bener plain nah kali ini gue pake 7 visis seginian gak tuh satu visis ini sih berapa gram tapi gue pake 7 beginian dan mari kita coba kita reveal dulu sebentar-bentar ini karena dibantu susu coklat jadi bener-bener sampai melted-melted eh melted tadi melele-melele di mulut enak banget coklat abis 7 cukup lah apalagi pake susu coklat aduh ini ini rasanya coklat abis lah manis terus ya coki-cokinya kental banget disini rasanya hmm sudah nah temen kemarin gue sempet nyobain tapi gak gue video ya jadi awal-awal gue coba penasaran gue karena gue apa namanya stock dari temenan makannya coki apa temen makannya oatmeal ini itu abis adanya coki-coki coki-coki ini harus gue beli doang kadang-kadang gak dimakan gitu sayang kan jadi gue cobain aja di bikinin kerjasama sama si oatmeal gue gak gigit jadi ada beberapa coki-coki yang entah kenapa beku gitu maksudnya lebih keras teksturnya jadi waktu gue keluarin keras tapi ini so far sih asik semua gak tau karena kena AC dingin jadi dia beku tapi yang lain juga ditaruh di kamar di AC tapi dia gak keras teksturnya gitu masih tetep terus tetep lembut jadi bisa didorong gitu bisa didorong gitu nah kalau yang keras alhasil dia panasnya juga dia tetep berasa berasa itu gelondongan gue ngigit coki-coki ini gitu kayak beberapa nih gue makan ada lah cuman dia gak terlalu keras yang kemarin-kemarin gue sempet bikin dia bener-bener sebongkah aja gitu jadi gak nyamper sama oatmealnya digigit wah coki-coki gak hancur dia gak meleleh walaupun di microwave gitu tapi gak apa-apa sih nah cuman mungkin dia produksinya aja waktu produksinya gue juga pada beberapa nyampur kali belinya ya nyampur anak gue belinya mungkin itu udah sebulan yang lalu kah jadi ya gak apa-apa tetep enak si coki-cokinya dan oatmealnya tetep super fun hmm gue dapet aja coki-coki mongkah ini oke bro demikianlah oatmeal X coki-coki gue rasa di semua daerah di Indonesia ini pernah dan ada juga coki-coki ini jadi buat bapak-bapak yang punya anak coki-coki yang dimakan jadiin oatmeal aja oke bro ketemu lagi di video gue yang lain dan juga klik juga channel gue yang lain di Ocagaul mungkin disitu ada beberapa tips tips diet tapi bukan gak yang profesional banget sih tapi diet diet ala gue aja dan gue alhamdulillah berhasil kalian bisa klik disana aja disana juga ada produk knowledge tupperware karena gue juga istri gue jualan tupperware jadi gue akan maparin beberapa produk tupperware tapi gue akan maparin juga beberapa tips-tips diet ala gue aja gitu jadi kadang ada yang gak cocok ada yang cocok tapi gimana pun tunjungin aja deh langsung oke berhasil terima kasih udah nonton salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sub indo by broth3rmax